Halo traders, pemirsa si Afibis News, jumpa kembali dalam rekomendasi mas Afibis News untuk hari ini. Harga mas sempat naik mencapai 1.685 USD menjelang jam perdagangan sesi Amerika Serikat hari Kamis di tengah meningkatnya kegangan terhadap resiko. Keprihatinan meningkatnya ketegangan geopolitik telah micu permintaan safe haven dan membuat kecenderungan beris di pasar terus berlangsung. Namun pada jam perdagangan sesi Amerika Serikat selanjutnya, harga mas berbalik turun tertekan menguatnya USD karena jatuhnya indeks saham utama di Wall Street pada saat bel jam perdagangan sesi New York berbunyi. Mas berjangka kontrak bulan Oktober turun USD ke 1.671 USD per troy ounce. Pasar saham masih menggali hasil pertemuan FOMC The Fed minggu ini. Ketua The Fed Powell dalam konferensi persnya mengatakan The Fed kemungkinan masih akan menaikkan tingkat bunga sebesar 75 basis point sebanyak 2 kali lagi dalam tahun ini. Dia juga mengatakan ekonomi Amerika Serikat kemungkinan tidak bisa mendarat dengan halus karena The Fed harus membasmi inflasi harga yang problematik yang berarti ekonomi Amerika Serikat masih akan mengalami lebih banyak kesakitan. Support terdekat menunggu di 1.650 USD yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1.635 USD dan kemudian 1.600 USD Resisten terdekat menunggu di 1.678 USD yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1.686 USD dan kemudian 1.700 USD Demikian rekomendasi Mas untuk hari ini Semoga bermanfaat bagi Anda Selamat berinvestasi Sukses selalu Salam Fibis Selamat berinvestasi Selamat berinvestasi Selamat berinvestasi